Berikutnya, pasnya aksi perampokan toko emas sebanyak 6 kg di Balaraja, Kabupaten Tanggerang, polisi bentuk tim khusus untuk memburu pelaku. Iya, dari hasil penyelidikan sementara, plat nomor mobil yang digunakan perampok bersenjata api tersebut ternyata palsu. Polisi kini tengah memburu para perampok bersenjata api yang berhasil menggasak 6 kg emas pada Sabtu lalu. Kejadian tersebut terjadi di toko emas Permata, kecematan Balaraja, Tanggerang, Banten. Untuk dapat penangkap pelaku yang identitasnya telah dikenali, polisi membentuk tim khusus. Tim ini merupakan gabungan dari Satuan Resmob dan Jatan Ras Polres, Tata Ngerang. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui menggunakan plat nomor palsu. Sementara pasnya kejadian, sendensian toko emas Permata sudah mulai beroperasi. Polisi juga mengecek sistem keamanan toko emas tersebut dan meminta pemilik toko untuk memasang pagar teralis dan memasang alarm yang terkoneksi dengan kantor kepolisian terdekat. Sebelum hari sebenarnya sudah ada upaya-upaya penyelamatan atau meminta bantuan dari pelayan ini yaitu dengan menyalakan pading button, yang mana dilakukan diketahui oleh polisi terdekat, pos polisi. Namun pada saat dihadang oleh kepolisian dan sudah dilempari oleh masyarakat, ini melakukan menodongkan senjata yang diduga, yang diduga senjata api. Kita belum tahu apakah itu senjata api atau senjata mainan.